Hai teman-teman Hai malam ini saya ingin share ya kepada teman-teman Hai terkait masalah power power Honda barrio yang ngeblank ya teman-teman Hai di sini kita lihat ya teman-teman pada saat kita on kan instrumen tidak nyala Hai dan Hai lampu-lampu juga mati ya teman-teman Hai pertama-tama kita akan coba cek kondisi baterainya ya teman-teman Hai sebab semua instrumen mati lampu Hai dan juga oh sepeda meternya ya Hai pertama kita akan cek kondisi baterainya ya teman-teman akan kita ukur ya dengan menggunakan multimeter ya Hai pakai mode Pol DC teman-teman selamat menikmati disini terukur tegangan baterai 12,80V yang menandakan baterai dalam kondisi bagus kita coba on kan lagi namun masih blank ya teman teman untuk langkah selanjutnya kita akan coba cek skringnya ya teman teman disini terlihat ya teman teman ada 6 skring teman teman untuk mengetahui ini skring apa aja kita bisa lihat ya teman teman pada koper penutup baterai ya teman teman bentar saya ambilkan dulu nah disini terlihat teman teman untuk skematiknya ada ya teman teman pada koper baterai ini yang mana yang mana untuk yang skring 25 amper adalah skring utamanya teman teman yang ini kita akan coba cek untuk skringnya ya apakah skring masih bagus dan kembali akan kita cek ya dengan menggunakan multimeter dengan mode buzzer ya teman teman nah disini berbunyi ya teman teman yang menandakan skring masih bagus tidak putus oke baterai bagus skring tidak putus selanjutnya kita akan cek kunci kontaknya teman teman kita buka dulu untuk kopernya untuk langkah selanjutnya teman teman kita akan coba cek kondisi kabel ya kabel pada kunci kontaknya teman teman kita lepaskan dulu untuk soketnya teman teman dan akan kita coba ukur tegangan yang ada ya pada soket ini teman teman sebentar saya dekatkan ya untuk kameranya biar lebih jelas terlihat ya teman teman di soket ini teman teman ada 4 kabel ya teman teman dan kabel main power adalah yang berwarna putih merah teman teman kembali dengan menggunakan multimeter teman teman kita akan coba ukur tegangan yang ada ya apakah tegangannya normal atau bahkan tidak ada disini tinggal pointer kita colokkan pada kabel merah putih ya teman teman dan satunya langsung saja ke body disini terukur teman teman 12,51 pol yang menandakan kabel tidak putus ya teman teman dan power dari baterai juga ada berarti masalahnya ada pada kunci kontaknya ya teman teman yang problem untuk meyakinkan hal ini kita bisa ya teman teman dengan menggunakan seutas kabel ya teman teman kita akan jumper kabel yang ada pada soket ini nanti saya ambilkan dulu untuk kabelnya nah disini untuk meyakinkan kita bisa jumper kabel yang berwarna merah putih dan yang hitam ya teman teman kita jumper aja langsung ini merah putih dan yang ini yang hitam ya teman teman oke akan kita lihat untuk instrumennya nah disini terlihat ya teman teman indikator menyala yang mengindikasikan masalahnya adalah benar benar pada kunci kontaknya ya teman teman untuk melepaskan kunci kontak kita harus lepaskan setangnya dulu ya teman teman baru bisa kita lepaskan kunci kontaknya kita akan coba cek kondisi kunci kontaknya sebelumnya kita akan coba cek ya teman teman kunci kontaknya dengan menggunakan multimeter dan untuk itu kita harus coba on kan jadi kunci kontak pada posisi on ya teman teman disini ada empat terminal ya teman teman dan kita akan cek hubungan antara terminal 1 ke terminal lainnya namun untuk hal ini kita akan cek terminal 1 dengan yang 2 teman teman untuk ini kita menggunakan mode buzzer untuk multimeternya ya dan kita coba colokan untuk pin 1 dan pin 2 disini terlihat ya teman teman tidak ada bunyi yang menandakan koneksi pada kunci kontak ini putus ya teman teman kita akan coba bongkar karena kita pertama kali ya dalam membongkaran ini jadi harus berhati-hati teman teman agar tidak ada part yang kelebihan ya disini sudah terlepas ya teman teman selanjutnya kita akan coba bongkar untuk terminal soketnya disini 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 tinggal songket ya teman teman untuk melepasnya dengan menggunakan obeng obeng minus maklum ya teman 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 motor tidak pernah termonitor ya untuk kebersihannya jadi bisa terjadi hal-hal yang seperti ini selamat menikmati Oke lanjut Kita buka kembali untuk koper bagian atasnya ya teman-teman Disini juga ada locknya ya Seperti yang koper sebelumnya Kita tinggal songket dengan menggunakan obeng Oke pelan-pelan ya untuk melepasnya teman-teman Sebab disini ada spring ya Yang kalau tidak hati-hati bisa meletik ya teman-teman Wah disini terlihat jelas teman-teman Untuk terminalnya pada kotor semua teman-teman Hal inilah yang menyebabkan power ngeblank ya Dikarenakan powernya tidak bisa tersupply dari baterai ke instrumen Oke kita akan bersihkan dulu ya teman-teman Disini terminal sudah saya bersihkan ya teman-teman Saya bersihkan dengan menggunakan thinner Dan sebelum kita rakit Kita akan kasih grease terlebih dahulu ya teman-teman Pada terminalnya Harusnya ini grease yang berwarna putih ya teman-teman Khusus elektrik Namun karena saya tidak punya Kita bisa kasihkan grease yang umum ya teman-teman Oke tinggal kita pasang kembali untuk coppernya Sebelum kita rakitkan Kita akan coba Tes dulu ya teman-teman Jadi disini kita pasang sadanya Dan kita lock Namun tidak pada Kondisi yang lengkap ya teman-teman Kita hanya sekedar meyakinkan Apakah Setelah kita bersihkan Kunci kontak bisa berfungsi kembali Kondisi yang lengkap ya teman-teman Oke kembali dengan menggunakan multimeter teman-teman Kita akan tes Kondisi pin 1 dengan pin 2 ya Atau sebaliknya pin 3 dengan pin 4 Oke berbunyi teman-teman Pin 1 pin 2 Dan pin 3 dengan pin 4 juga berbunyi Yang menandakan kunci kontak bisa berfungsi ya teman-teman Kunci kontak sudah kita pasangkan dan akan kita coba hidupkan ya teman-teman Kita lihat teman-teman Instrumen telah menyala Kita coba matikan Coba lagi hidupkan Dan oke teman-teman Demikian teman-teman Review kita kali ini Mengenai problem Problem instrument Pario 125 yang blank ya Yang mana Baterai dan Screen bagus Dan masalahnya adalah pada kunci kontak ya teman-teman Dan setelah kita bersihkan Instrumen bisa normal kembali Demikian teman-teman Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton